Halo kofren, dalam soal kemudian kita ketahui bahwa flux magnetik yang dibangkitkan kumparan tipis memiliki arus atau kemudian kita tuliskan nilai arusnya I itu kemudian akan sama dengan 3 Amper selanjutnya kita ketahui bahwa flux magnetik awalnya atau kita tuliskan sebagai nilai flux nolnya itu kemudian akan sama dengan 0,6 dalam satuan Weber dalam 0,4 detik arus dalam kumparan berbalik dari arah yang semula atau kemudian kita ketahui bahwa perubahan waktunya delta T itu kemudian akan sama dengan 0,4 detik atau 0,4 sekon kemudian kita ketahui bahwa dikarenakan berbalik arah flux tidak terpengaruhi oleh panjang dari kawatnya melainkan dari luas penampangnya dimana kemudian kita dapatkan nilai flux akhirnya atau kita tuliskan sebagai flux magnetik akhirnya atau flux T nya itu kemudian akan sama dengan minus 0,6 dalam satuan Weber nah maka dari sini kita ketahui bahwa perubahan flux nya itu akan sama dengan flux akhirnya atau kita tuliskan sebagai minus 0,6 kemudian dikurangkan dengan flux awalnya atau kita ketahui sebagai 0,6 atau kemudian kita dapatkan untuk perubahan flux nya itu kemudian akan sama dengan minus 1,2 dalam satuan Weber nah selanjutnya kita bisa tuliskan yang ditanyakan dalam soal adalah apa yang ditanyakan dalam soal adalah besarnya GGL induksi listrik dalam kumparan kemudian akan sama dengan berapa untuk menyelesaikan soal ini kemudian kita ketahui bahwa induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar atau kemudian kita bisa tuliskan bahwa GGL itu kemudian akan sama dengan minus dari banyaknya lilitan dalam kumparan atau kita tuliskan sebagai nilai N kemudian dikalikan dengan perubahan flux nya delta flux kemudian dibagikan dengan perubahan waktunya atau kita tuliskan sebagai nilai delta T disini kita ketahui bahwa banyaknya lilitan perkumparannya kita bisa misalkan akan sama dengan satu lilitan sedangkan untuk tanda negatif menandakan arah gaya gerak listriknya atau GGL induksi yaitu arah induksi yang dikemukakan oleh hukum Lern maka selanjutnya kita bisa masukkan angka-angkanya maka kita dapatkan untuk GGL induksi dirinya itu akan sama dengan minus N yang kita misalkan sebagai nilainya satu kemudian dikalikan dengan perubahan flux nya kita ketahui akan sama dengan minus 1,2 weber kemudian dibagikan dengan delta T nya atau kemudian kita ketahui akan sama dengan 0,4 sekon maka kemudian kita dapatkan untuk nilai GGL nya itu akan sama dengan 3 dalam satuan flux jawaban yang benar adalah opsi bagian D inilah jawabannya dan sampai berjumpa di pembahasan soal selanjutnya